Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi MK terkait ditolaknya gugatan usia Capres dan Wapres minimal 35 tahun, namun mengabulkan uji materi mengenai jika pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Daerah, Mahfud MD Menkopolhuka menyatakan bahwa putusan itu bersifat final dan harus dilaksanakan. Ia menyebut jangan sampai hal ini menjadi alasan untuk menunda pemilu, karena putusan sudah sesuai tata hukum yang berlaku. Saat ditanya mengenai putra Presiden Gibran Raka Buming dapat maju dalam Bursa Cawapres, Matan Hakim MK ini mengatakan jika hal itu sesuai dengan putusan MK, maka diperbolehkan. Dimana meski belum berusia 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah dapat maju. Ia mempersilahkan jika ada masyarakat yang keberatan dan menyampaikan melalui jalur yang benar. Kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, itu boleh. Kalau putusannya berpunyai begitu, ya artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Artinya dia bisa membuat ketentuan lain dari yang ada di undang-undang yang prinsipnya itu mencoret, sebenarnya bukan membuat. Ada yang mengatakan pembolehan itu norma bari. Ya memang bagi banyak orang, bagi ini itu norma bari. Tetapi ketentuan undang-undang dasar, setiap putusan MK itu sudah bersifat final. Untuk diketahui, MK mengabulkan uji materi nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almasakibiru Rea Alma, yaitu mengenai batas usia Capres-Cawapres tetap minimal berusia 40, kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih dalam pemilu termasuk pemilihan Kepala Daerah. MK juga menolak gugatan PSI Partai Garuda dan sejumlah Kepala Daerah yang meminta agar batasan usia Capres dan Cawapres di bawah 40 tahun.